Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, pasti sering banget dong ketemu dengan jenis loko yang satu ini? Yaps, lokomotif sesuai 206 Lokomotif sesuai 206 adalah lokomotif dengan jumlah unit terbanyak di Indonesia Yaitu berjumlah 150 unit Sebarannya ada di Pulau Jawa dan Sumatra Dengan perbedaan 109 loko di Pulau Jawa dan 41 di Sumatra Tapi tohkah kamu, dalam waktu dekat akan ada 2 lokomotif sesuai 206 dari Jawa yang akan dikirim atau dipindahkan ke Sumatra? Ini dia Transpedia episode Pindahnya lokomotif sesuai 206 ke Pulau Sumatra lagi Terima kasih telah menonton! Lokomotif sesuai 206 adalah lokomotif yang merajai perkereta apian di Indonesia saat ini Bagaimana tidak dengan jumlahnya yang 150 unit Dinasanya mencakup kereta api barang dan penumpang di Pulau Jawa Dan khusus untuk angkutan barang di Sumatra bagian selatan Sebaran lokomotif sesuai 206 terdapat di Depo Cipinang, Bandung, Cirebon, Semarang Poncol, Pulau Kerto, Yogyakarta, Sidotopo, dan terakhir di Kertapati Sumatra Selatan Menurut info yang beredar Karena permintaan angkutan batu barang swasta di Sumatra Selatan semakin hari semakin meningkat Menyebabkan kebutuhan lokomotif secuai 206 tidak dapat dihindarkan lagi Oleh karena itu, dipilihlah lokomotif secuai 206 1508 dan secuai 206 1511 Milik dipo lokomotif sidotopo yang akan dipindahkan dinasanya atau mutasi ke depo Kertapati Dua lokomotif yang akan dikirim ini Sebenarnya bukan pengiriman mutasi pertama kali Karena sebelumnya, dua lokomotif secuai 206 milik dipo SDT juga sudah dikirim terlebih dahulu Yaitu susi 206 1509 dan susi 206 1510 pada sekitar Februari tahun 2021 Atau 3 tahun yang lalu ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelum resmi pindah, kita sedikit cerita tentang lokomotif secuai 206 1508 yuk! Lokomotif secuai 206 1508 adalah lokomotif secuai 206 batch 2 yang didatangkan pada tahun 2015 Dan ditempatkan pertama kali di depo Purwokorto untuk dinasan KA penumpang Seperti kereta api Purwujaya dan kereta api barang seperti Ketel Maos Tegal Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2019 lokomotif ini dimutasi atau dipindahkan ke depo lokomotif Bandung Untuk dukungan dinasan kereta api Argo Parahyangan Excellence bersama kakaknya Yaitu CC206 1507 CC206 1506 Kepindahan 3 lokomotif ini ditukar dengan lokomotif secuai 206 1302, 1320, dan 1321 Pada awal tahun 2023, lokomotif secuai 206 1508 dan dua kakaknya kembali pindah rumah Kali ini ke deposi di toko dalam rangka pengelompokan lokomotif secuai 206 batch 2 Terima kasih telah menonton! Setelahnya, bahkan lokomotif secuai 206 1508 sempat dijadikan lokomotif perdana saat peresmian kereta api Argo Semeru dari Surabaya-Gubang tujuan stasiun akhir Gambir Dan sama seperti CC206 lainnya, lokomotif secuai 206 1508 juga sempat berganti-ganti stiker tematik Seperti stiker Nataru 2022, Hood KI ke-76, dan lain-lain Buat teman-teman yang hafal, tulis dong di kolom komentar pernah pakai stiker apa aja sih lokomotif ini Selain lokomotif CC206 1508, CC206 1511 juga punya cerita tersendiri Terima kasih telah menonton! 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 berdinas tahun 2015 juga langsung ditempatkan pertama kali di depo lokomotif Sidotopo jadi sedari awal didatangkan ke Indonesia langsung ditempatkan di Sidotopo ya lokomotif ini sempat non-aktif atau tidak siap operasi selama hampir dua tahun loh karena sempat terlibat kecelakaan dengan bus agramas yang ringsek tak terbentuk setelah ditabrak kereta api argoparah yang an dilintasan tanpa palang pintu di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Jawa Barat karena kerusakan yang cukup parah dan masih adanya garansi untuk lokomotif Sidotopo 6 batch 2 ini sehingga lokomotif ini harus berbulan-bulan bahkan hampir dua-dua tahun ya disimpan di Balai Tewak Jakarta untuk menunggu perbaikan sampai pada akhirnya Juni 2021 lokomotif ini kembali siap beroperasi setelah perbaikan di Balai Yogyakarta selamat menikmati selamat menikmati sama seperti lokomotif Sidotopo 6-1508 lokomotif Sidotopo 6-15-11 juga sempat berganti-ganti stiker tematik seperti stiker Nataru tahun 2022 hud ki ke-76 dan lain-lain buat teman-teman yang hafal kalau lokomotif Sidotopo 6-15-11 ini pernah pakai stiker apa aja tolong tulis di kolom komentar dong soalnya bener-bener lupa saking banyaknya stiker tematik yang dipakai di lokomotif ini sampai video ini dibuat kabarnya lokomotif Sidotopo 6-1508 dan CC-2016-15-11 masih berdiri di sekitaran Jawa loh katanya sih akan dikirim ke Sumatera setelah lebaran tapi nggak tahu juga akankah dipercepat atau bahkan masih lama lagi nah gimana apakah lokomotif Sidotopo 6-1508 dan CC-2016-15-11 adalah lokomotif favorit kalian berikan tanggapan kalian tentang rencana loko yang akan dipindah ke Sumatera ini di kolom komentar ya jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar konten transpedia kedepannya lebih menarik lagi sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati